Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Epra kali ini kita kedatangan kembali satu buah handphone yaitu handphone Infinix 11S NFC handphone ini mengalami terkendala terkunci akun Gmail bisa kita lihat di tampilan handphone ini tidak bisa kita lewati verifikasi akun anda sedangkan untuk akunnya kita lupa dengan passwordnya begitu juga dengan akun Gmailnya oke tidak perlu menunggu lama-lama kita eksekusi handphone ini pertama-tama kita cari satu buah kartu yang sudah kita berikan pin cara memberikan pinnya silahkan di kunci atau diberikan pin kartu ini di handphone yang normal dan masih terbuka ya teman-teman ya jadi kartu ini sudah saya kunci dan saya berikan pin oke berikutnya kita masukkan kartu ke handphone ini oke dalam posisi hidup tidak apa-apa ya teman-teman ya kita masukkan saja kartunya oke kita masukkan saja pinnya ini 1234 ya teman-teman ya sekarang kita back terlebih dahulu kita kembali ke tampilan menu bahasa yang ada di awal ya dan jangan lupa ya teman-teman koneksikan terlebih dahulu ke internet wifi atau ke tethering ya handphone ini ya disini saya sudah terhubung dengan internet kita kembali lagi ke back kembali 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 dan tampil ke tampilan pilihan bahasa seperti ini selanjutnya kita matikan handphonenya ya matikan layarnya saja ya tidak perlu kita matikan handphonenya secara permanen kita matikan layarnya bisa dilihat ya disini handphonenya terkunci ya teman-teman ya kita masukkan kartu maka handphone ini akan terkunci seperti ini karena memang kartunya sudah saya berikan pin oke selanjutnya kita tekan volume on off dan kita keluarkan kartu simnya berbarengan ya teman-teman ya pertama-tama kita tekan terlebih dahulu dengan kondisi layar hidup seperti ini kita siapkan jarum dengan posisi sudah tertusuk ya tapi jangan dilepaskan terlebih dahulu ya teman-teman ya jangan dilepaskan terlebih dahulu konektor simnya kita siapkan seperti ini saja lalu kita tekan dan tahan tombol on off lalu kita keluarkan nah oke tadi terlalu cepat ya teman-teman ya kita ulangi lagi kita tahan tombol on off dan kita hidupkan seperti ini bisa dilihat jika sudah tampil seperti ini artinya kita sudah bisa melakukan proses berikutnya kita scroll oke kita scroll ke bagian bawah lalu kita geser ke sebelah kiri yang ada tulisan penyiapan android ini kita geser ke sebelah kiri lalu muncul tampilan pengaturan seperti ini ya logonya ya kita klik berikutnya kita pilih bagian bawah sini ya disini ada peringatan keamanan kita klik selanjutnya kita pilih suara lalu kita scroll ke bagian bawah lalu kita klik tambahkan notifikasi dan muncul tampilan seperti ini kita pilih garis titik 3 yang ada di atas kiri lalu di bagian drive ini ini jangan di klik saja ya teman-teman klik seperti ini ya kita tahan ya kita tahan lalu maka muncul tampilan seperti ini selanjutnya izinkan kita klik izinkan lalu kita klik di pengaturan pencarian disini selanjutnya kita ketikan ini pengaturan nah kita scroll ke bagian bawah lalu muncul tampilan pengaturan yang ada logo gear seperti ini ya teman-teman ya kita klik satu kali lalu kita klik buka yang di bagian bawah kiri bawah ini ya kita klik buka selanjutnya kita scroll ke bagian bawah lalu kita pilih tambahkan fitur setelah itu kita klik aksesibilitas lalu kita pilih menu aksesibilitas dan di pintasan menu aksesibilitas ini kita klik satu kali lalu kita klik izinkan dan kita klik mengerti lalu kita bisa dilihat disini ada logo orang ya teman-teman ya di bagian sudut bawah kanan ya proses yang kita lakukan sudah benar sekarang kita lanjut saja kita back kita back kembali lalu kita back lagi muncul tampilan pengaturan seperti ini lalu kita pilih manajemen aplikasi lalu kita pilih setelan aplikasi berikutnya kita akan menonaktifkan tiga aplikasi ya teman-teman ya untuk yang pertama kita menonaktifkan android auto disini kita klik satu kali lalu kita pilih paksa berhenti dan kita klik ok dan disini ada notif nonaktifkan kita nonaktifkan lalu kita klik menonaktifkan aplikasi bisa dilihat disini sudah nonaktif bisa dilihat disini sudah nonaktif selanjutnya kita klik back kita cari layanan google play ya teman-teman scroll ke bawah kita cari lagi ok pelan-pelan saja disini bisa dilihat ada tulisan layanan google play lalu kita klik paksa berhenti dan kita okkan berikutnya kita nonaktifkan dan menonaktifkan aplikasi jika sudah seperti ini oke disini ada lagi ya paksa berhenti kita paksa lagi berhenti dan sudah tidak muncul lagi ya tampilan paksa berhentinya ya sekarang kita back kembali lalu kita cari aplikasi terakhir atau aplikasi yang ketiga yaitu menyiapan android dan disini kita klik paksa berhenti lalu kita klik ok jika tampilannya sudah rabun seperti ini artinya sudah nonaktif ya teman-teman oke kita klik back kita klik back sampai ke tampilan bahasa yang tadi awal ya teman-teman kita back lagi kita back pelan-pelan saja tidak usah buru-buru kita back oke kita back kita back kita back lalu kita backkan kembali kita back nah pilihan bahasa seperti ini oke kita klik berikutnya lalu kita pilih wilayah Indonesia berikutnya lagi dan kita pilih lewati selanjutnya kita pilih berikutnya di menu tampilan ketentuan pengguna kita checklist di bagian atas lalu kita klik berikutnya menyiapkan ponsel ya teman-teman ya oke tunggu sebentar oke disini kita tunggu saja ya oke nanti kita pilih jangan salin terlebih dahulu dan bisa dilihat disini memeriksa update kita klik orang yang ada di sudut sebelah kanan ini lalu kita pilih asisten lalu pilih lagi orang pilih asisten lagi lakukan berulang ya teman-teman ya nah sampai muncul tampilan setelan seperti ini ya kita harus cepat ya teman-teman ya oke lakukan oke kita ulangi lagi muncul setelan oke tidak cepat ya teman-teman kita lakukan lagi lalu pilih setelan oke telat ya teman-teman ya harus cepat ya teman-teman ya lalu pilih setelan ulangi lagi oke memang agak susah ya teman-teman ya dan akhirnya muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya di bagian disini kita non aktifkan secara cepat ya teman-teman untuk bagian paksa berhentinya jangan dipaksa berhenti lalu kita pilih penyimpanan charge disini lalu kita pilih hapus chest dan hapus penyimpanan ya teman-teman ya kita hapus penyimpanan maka muncul tampilan seperti ini hapus semua data oke lalu kita pilih ok dan muncul tampilan seperti ini bisa dilihat jika sudah tampilan seperti ini maka handphone ini otomatis sudah bisa terbuka dan teman-teman patut bergembira oke kita klik lainnya oke kita pilih setuju dan kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu oke lalu kita lewati saja di bagian style kunci layar lalu kita lewati lagi dan muncul tampilan seperti ini ya selamat datang lalu kita klik next oke lagi loading kita tunggu saja dan bisa dilihat teman-teman handphone ini sudah tidak terkunci lagi akun gmail dan handphonenya sudah terbuka ya bisa dilihat ya teman-teman ya oke kita coba klik pengaturan kita cek seri apa ini ya teman-teman ya bisa dilihat ya infinic hot 11s nfc untuk versi androidnya ini adalah versi 11 oke teman-teman ya untuk pembukaan akun gmail dari infinic 11s nfc ini sudah kita lakukan silakan teman-teman berikan like komen dan subscribe jika video ini berguna untuk teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati